Hai guys, welcome to channel Fakka Trading Channel tempat dimana kamu bisa belajar trading saham, trading crypto, trading forex, dan mungkin trading commodity Nah, kali ini seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya akan membahas 30 strategi trading Dan sekarang sudah strategi trading yang ketiga Jadi buat kamu yang belum nonton strategi yang pertama dan yang kedua Coba ditonton dulu, siapa tahu itu kamu bisa gunakan menjadi strategi trading kamu Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu aja biar gak ketinggalan materi-materi yang lain Biar gak ketinggalan update tentang 30 strategi yang akan saya sharing Share juga ke teman-teman kamu yang mungkin pengen belajar trading Atau kalau kamu merasa nanti pada akhirnya materi ini bermanfaat Silahkan komen kalau misalnya ada pertanyaan Kita langsung mulai aja ya Ini strategi trading yang ketiga Nah, strategi trading yang ketiga adalah kita bagaimana menggunakan RSI itu dalam trading Jadi, kalau kita mau trading bisa hanya dengan menggunakan RSI Dan cara menggunakannya itu kita harus tahu Kalau misalnya kita menggunakan RSI Kita akan tahu bahwa RSI menggunakannya kalau misalnya harga sudah oversold Atau sudah jenuh jual Berarti kan jenuh jual artinya orang sudah jenuh jualan gitu Nah, karena sudah jenuh jualan ya waktunya untuk buyback lagi kan Mulai beli lagi Atau misalnya sudah jenuh beli, orang sudah mulai jenuh beli Jadi waktunya orang, ah kebanyakan belinya nih jualan dulu deh gitu Jadi waktunya jual Jadi biasanya digunakan ketika RSI-nya di bawah 30 itu dibilang sudah jenuh jualan Dan di atas 70 dibilang sudah jenuh beli Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan RSI di kondisi market yang berbeda Karena kita tahu bahwa selalu market itu bergerak dalam tiga arah Ada bergerak dalam trend yang naik, uptrend Atau trend yang turun, downtrend Dan bergerak flat atau datar atau satway Ditambil contoh di saham irah Kalau misalnya Kalau kita membuat aturan bahwa Kita beli ketika harga saharnya itu menyentuh RSI minimal 30 Berarti 31 yang kurang satu lebih satu gak apa-apa lah Misalnya kalau kita lihat bahwa Oh ini RSI-nya Di bawah Yang tanggal 16 April 21 itu RSI-nya itu 30,31 Itu candle-nya di sini Nah berarti ketika kita buat simulasi misalnya seperti ini Kita bilang bahwa kita akan beli kalau misalnya RSI-nya 30 Tapi itu udah oversold Nah Ketika di sini 30 30,31 Harusnya yang kita lakukan adalah ketika market mendekati close Atau ketika candle ini hampir jadi Kita beli Ini Dan ketika beli tentu dalam trading harus ada stop loss Stop loss-nya itu ya harus diatur Teman-teman bisa Oh saya mau stop loss-nya misalnya 5% Kalau saya mau stop loss-nya 10% dari harga beli Terus target profit-nya Kalau bisa minimal 2 kali daripada stop loss yang kita gunakan Jadi kalau kita stop loss-nya 10% Ya minimal take profit-nya 20% Jadi kalau misalnya saya buat ini stop loss-nya 30% Nah kita contoh ya Berarti take profit-nya 20% Nah Berarti harga take profit Terus Jika kita menggunakan RSI maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menunggu lagi Ketika RSI-nya menyentuh 30 lagi baru kita entry lagi buy Kita lihat misalnya ke depan Ini kan Kita close Ketepannya lagi kita tunggu Nah ketika di level ini RSI-nya 30.04 Berarti disini sesuai dengan strategi kita Ya disini kita harusnya Dengan misalnya aturan yang sama bahwa Kalau saya stop loss-nya nanti 10% Sama seperti ini Misalnya seperti itu ya Stop loss-nya itu gak harus Setiap saham sama Bisa jadi berbeda-beda Karena karakter setiap saham kan berbeda-beda ya Stop loss-nya itu 10% Berarti take profit-nya minimal 20% ya 20% Ini belum Menjadi ya Take profit-nya disini Nah kalau misalnya Mas udah ada posisi ini Dan udah ternyata profit mungkin bisa jadi ada yang lain Entry di 30 lagi Ini bisa kayak ada entry Udah sih yang buy lagi nih Berarti belanya Untuk dengan 100 juta Kalau udah yang harus dilakukan adalah Berikutnya menunggu sampai RSI-nya itu ada yang menyentuh 30 lagi Ups Berikutnya kita tunggu lagi Terima kasih telah menonton Udah tepeh Yang harus dilakukan berikutnya adalah Tunggu lagi Jadi Kalau misalnya menggunakan RSI RSI di saham ira ini Kalau kita lihat ya cocok sekali Kena tepeh terus Ini kan kalau misalnya Kondisi kalau kita mau lihat Kondisi market-nya itu adalah Secara mayor itu Startway Jadi RSI itu cocok banget Kalau misalnya dalam kondisi startway Kita menggunakan level entry ketika harga RSI-nya menyentuh 30 Beli 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 Ingat ya Ketika kondisi market sedang startway Bagaimana kalau misalnya Seperti ini Seperti antam Harga sahamnya lagi bullish Nah Kalau misalnya menggunakan RSI ketika harga saham lagi bullish adalah Beli ketika RSI-nya itu Tembus Cross up Level 50 Jadi kalau misalnya ini level 50 Ya kan ini udah Kita lihat bahwa Oh ini Gak ada yang sempet Sampai 30 Nah Misalnya ini nih Ini Level 50 Terus Yang ini dia harga tembus ke atas 50 Nah ini Teman-teman boleh coba beli Jadi 48 48 Ini nih Berarti 48 Yang ini 53 50 Nah ketika RSI-nya nih Nanti kan Membal ke atas gini Dan di atas 50 Nah ini Boleh beli Berarti Belinya ketika harga Sudah Top loss-nya ini bisa berdasarkan persentase Misalnya Berdasarkan persentase Anggap aja berdasarkan persentase Ya 10% Profit Misalnya Di waktu Ini kan Kalau misalnya kita buat simulasi Ya kan Begitu kita berbeli Nah stop loss Ini pasti terjadi Namanya trading Gak mungkin 100% Akan profit terus Pasti terjadi Nah selanjutnya Yang kita tunggu adalah Ketika RSI-nya ini tembus 50 lagi Karena kita melihat bahwa Ini trendnya Adalah uptrend Misalnya kita udah menyimpulkan bahwa Ini Saham Sedang uptrend Berarti kita Tunggu ketika dia cross 50 Kita baru Mulai beli lagi Nah Yang ini Dia cross 50 54.29 Ini baru Mulai beli lagi Stop loss-nya Misalnya sama 10% Profit-nya Misalnya 2 kali Kita Berarti yang ini Loss Yang ini profit Ini perugi 1 Yang ini profit 2 Jadi masih tetap Profit Selanjutnya Yang harus kita lakukan Adalah Tunggu Sampai memenuhi kriteria Kita lagi Bahwa oke Ini Kalau dia Cross 50 Saya beli lagi Kalau misalnya belum Untuk yang menggunakan strategi ini Harusnya Nggak Napa-Napanya Selanjutnya Coba kita lihat Di saham apple Saham apple Kalau misalnya Kita menggunakan RSI Kita lihat bahwa Di sini Ada Tanggup bulan Maret Semoga sempat dihentuk Berapa kita yang Tentu misalnya untuk saham apple Apakah mau 8% Atau mau 7% Kita lihat Kalau kita tentukan Profit Saya 2 Lanjutnya Kalau misalnya kita perhatikan Karena saham apple Itu saham apprend Kalau misalnya kita beli ketika RSI nya Cross 50 Cross up 50 Berarti belinya di sini Ini kan 51 Buat Setupnya Beli di 51 Top lossnya Bisa berdasarkan persentase Bisa berdasarkan support Misalnya sama Sebelumnya kita Misalnya 7% Contoh ya Berarti ini pun Tentu profit Dua setup nih Bisa fresh up Sini juga Ternyata dia Cross up 50 lagi Ini sempat turun di bawah Baru naik Ini Setup Ini Ini Belinya Disini Propos Misalnya Send Setup Bajuan Nah ini juga Tep profit Nah Buat yang trading saham Dan trading spot RSI ini Tidak Sangat Performance nya Akan jelek Ketika Harga sahamnya Atau Harga krikotnya Itu Sedang downtrend Coba kita perhatikan Misalnya Risk Kalau misalnya sedang Posisinya Angkat disini Sudah Sudah downtrend Ketika dia 50 disini Ketika disini Sorry Bukan 50 30 Harusnya beli Beli Stop loss Misalnya 10% Atau disini Juga Sama Nih 30 Beli Di level Sini Stop loss Misalnya 10% Ya Kena stop loss Juga Jadi Kalau misalnya Sahamnya Atau Kriptonya Sedang downtrend Ya Teman-teman Kalau misalnya Trading spot Mau pakai RSI Perjumat Akan kena Stop loss Kita coba Lihat satu Contoh lagi Ini di Ethereum Kalau misalnya Kita Lihat pakai Time frame Yang Yang lebih Kecil Kebedaannya Ketika Dia sedang Uptrend Dan ketika Dia sedang Contrend Ketika Dia sedang Uptrend Kalau kita Menggunakan Oke Saya mau Beli Ketika Dia Cross 50 Berarti Sini Beli Buy Terus Disini Juga Buy Terus Disini Juga Buy Dibeli Coba kita Bawa Ini Dengan Dengan Catatan Bahwa Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Sahamnya Uptrend Jadi Kita Akan Beli Ketika Harga Oh Harga Crypto Harga Ethereum Cross RSI 50 Cross Up Nah Ini Begitu Dia Cross Berarti Berarti Disini Sudah Bisa Buat Setup Di 5363 RSI Kita Buat Beli Stop Loss Misalnya Kita Gunakan Super Sebelumnya Sebagai Stop Loss Berarti Take Profit Pertanya Adalah 2 Pertanyaan Kalau Enggak 2 Mau Gimana Itu Nanti Sebenarnya Lebih Panjang Kita Angkat 2 Dulu Antara Take Profit Stop Loss Nah Pertanyaan Ini Harusnya Beli Lagi Tapi Sudah Ada Posisi Jadi Enggak Beli Lagi Nyaris Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Sudah Di Take Profit Lese Misalnya Wah Nggak Nunggu Sampai Dua Sudah Take Profit Nah Disini Juga Ada Level Entry Berikutnya Ini Misalnya Kita Jadi Support Sebelumnya Sebagai Stop Loss Atau Anggap Posisi Yang Pertama Belum Loss D Ya Jadi Kita Dua Posisi Setup Nya Bikin Dua Juga Nah Di Level Ini Yang Posisi Yang Pertama Take Profit Yang Kedua Pun Udah Take Profit Selanjutnya Kita Tinggal Tunggu Lagi Tapan Untuk Entry Lagi Ketika RSI Itu Cross 50 Cross A50 Baru Entry Lagi Lagi Nah Ini Ada Setup Ini Ada Setup Bisa Lulek V Buden Bagaimana Adalah Supposed Bunya Bawas Ya Terus Setup ini juga ada set up berarti enternya disini ngaris kena stoploss dan akhirnya ya sampai disini posisi yang di close yang ini pun sudah di close disini kita tunggu nah udah sinyal beli berarti disini entry ini yang pertama nih 52 beli disini kena stoploss kalau misalnya menggunakan lower sebelumnya itu beli stoploss terus muncul lagi di kena minus kalau ini kita harus catat dua kali ini dan seterusnya jadi guys dari contoh ETH ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan RSI ketika sedang uptrend dan ketika RSI cross up memotong ke atas level 50 dari RSI maka kita bisa menggunakan itu sebagai patokan untuk beli dan membuat set up trading oke guys sampai disini dulu pembahasan kita tentang RSI sampai ketemu di strategi berikutnya buat kamu yang belum subscribe subscribe dulu aja like jika video ini bermanfaat jika materi ini bermanfaat share juga ke temen kamu yang mau belajar trading dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah sampai ketemu di video berikutnya see you